Selamat pagi bagi Bapak Ibu, Amang Inang, dan saudara-saudara warga jemaat GKPA, dan simpatisan dimanapun berada. Selamat jumpa kembali pada hari 239, 2021. Kita akan segera mulai karya kita. Sebelumnya kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca teks hari ini yang tertulis dalam kitabnya saya, fasal 52 ayat 12. Sungguh, kamu tidak akan terburu-buru keluar dan tidak akan lari berjalan-jalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan yang berbahagia dalam mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Amang Inang untuk merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema Tidak Terburu-buru Keluar. Ada beribahasa yang mengatakan tidak akan lari gunung dikejar, hilang kabut tampaklah dia. Yang artinya jangan terburu-buru dalam mengerjakan atau mencapai sesuatu yang telah pasti. Hal ini hendak menandakan bahwa sebenarnya ada sejumlah orang yang terbunuh-buru melakukan hal yang pasti. Bahkan dia dikejar batas waktu penyelesaian. Benjamin Franklin, salah seorang toko Amerika, menyatakan bahwa tergesa-gesa membuat sampah. Kita terburu-buru, kekerjaan kita bisa berada dalam bahaya. Karena terburu-buru menyelesaikan sesuatu menyebabkan kesalahan. Terburu-buru menyelesaikan sesuatu menyebabkan kesalahan. Di sisi lain ada kata bijak yang menggembarkan bahwa terburu-buru bagian hidup manusia. Misal, Ajah Kah. Seorang biksu Buddha dari Thailand mengatakan, dunia berada dalam keberadaan yang sangat tergesa-gesa. Pikiran mengatakan, dunia berada dalam keadaan yang tergesa-gesa. Pikiran berubah suka menjadi tidak suka dengan segala tergesa-gesa yang ada di dunia. Itu menurut Ajah Kah. Miksu dari Thailand. Senarai dengan itu Christopher Morley, seorang penulis dan penyair wartawan, mengatakan bahwa salah satu yang aneh tentang tergesa-gesa adalah hal itu tampak sangat penting ketika kita sendiri adalah penghancur. Tergesa-gesa itu sangat penting ketika kita sendiri menjadi penghancur. Atau sangat lucu ketika itu adalah orang lain. Sangat lucu ketika terburu-buru itu adalah orang lain. Itu menurut Christopher Morley. Dalam reks hari ini, kita mau belajar bahwa bangsa Israel diajar untuk tidak tergesa-gesa. Dalam memutuskan sesuatu dan harus bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Seperti yang dicontohkan Musa. Musa itu tidak mau tergesa-gesa mengambil keputusan. Dia tetap bertanya kepada Tuhan sebelum dia mengambil keputusan. Nah kalau kita baca nanti bilangan 9 ayat 8 berkata, lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu. Tunggulah dahulu. Aku hendak mendengar apa yang diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Jadi ketika dia hendak menjawab pertanyaan para umat, dia berkata, tunggulah dahulu. Aku hendak mendengar apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku mengenai kamu. Nah ini menarik. Jadi orang Israel seperti yang diperankan oleh Musa, ditunjukkan oleh Musa, dia tidak mau terburu-buru. Dia bertanya dulu kepada Tuhan sebelum dia mengambil keputusan. Tetapi ketika Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, memang terkesan Tuhan mengajar mereka tergesa-gesa untuk keluar dari Mesir. Karena Mesir dilanda kegentaran saatulah ke sepuluh telah terjadi. Yaitu kematian anak seluruh bangsa Mesir. Tapi hal itu terjadi sekali sehingga Tuhan menyuruh mereka tergesa-gesa. Tetapi saat yang sama ketika bangsa Israel keluar dari Babel, mereka tidak tergesa-gesa. Tidak. Mereka tidak melakukan hal yang sama seperti keluar dari Mesir kala itu. Kalau kita baca nanti teks yang baru saja kita baca di awal, kita ulangi. Sungguh kamu tidak akan terburu-buru keluar. Maksudnya keluar dari Babel. Mereka tidak terburu-buru keluar. Sungguh kamu tidak akan terburu-buru keluar. Dan tidak akan lari-lari berjalan. Mengapa? Sebab aku Tuhan akan berjalan di depanmu. Kalau di Mesir kemarin itu petulah ke sepuluh sudah datang kematian sudah di depan mata. Dan mereka disuruh tergesa-gesa keluar. Terburu-buru keluar dari Mesir. Tapi dari Babel tidak. Sebab kamu jangan terburu-buru. Itu kata Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan berjalan di depan mereka. Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisan mereka. Ini menggembarkan baik keluar dari Mesir maupun kembali dari Babel menggunakan kata yang sama. Hippezole. Yang berarti sebuah kegerisahan. Dan kepergian yang tergesa-gesa dan terburu-buru. Kalau kita belajar lebih mendalam dalam Alkitab. Memang ada terlaksirat kata terburu-buru melakukan sesuatu. Terkesan. Contoh begini. Kalau kita bahaskan di Keluaran 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat. Kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah pascah bagi Tuhan. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah pascah bagi Tuhan. Di sisi lain ketika Daud berkata kepada Abi Melek. Dia berkata. Tidak adakah padamu disini tombok atau pedang? Sebab baik padaku maupun senjataku tidak dapat kebawa. Karena perintah raja itu mendesak. Perintah itu mendesak. Berarti ada buru-buru. Itu 1 sambil 21 ayat 8. Dan ketika kita bicara soal di perjanjian baru. Matius 2 pelakon itu dikatakan begini. Dan segeralah pergi. Nah ini berarti segera. Terburu-buru. Terkesa-kesa. Katakanlah kepada murid-muridnya bahwa. Ia telah bangkit. Dari antara orang mati. Segeralah pergi. Akan memberitakanlah kebangkitan Yesus. Itu maksudnya. Ini ada indikasi terburu-buru. Padahal anggapan itu tidak begitu benar. Karena keterburu-buruan itu akan membuat orang segera panik. Orang yang panik tentu akan bertentangan dengan damai sejahtera. Padahal kalau kita memiliki hati yang damai sejahtera. Kita tidak akan tergoda terburu-buru. Tidak akan panik karena kita tenang. Terkendali. Kita mampu memanajemen waktu. Memanajemen uang. Memanajemen tenaga. Potensi yang ada. Sehingga maksimal. Kita tidak akan membiarkan pekerjaan menungkuk. Tapi kita urai dengan baik. Kita kerjakan dengan baik. Kita tata dengan baik. Itu yang perlu kita pelajari. Sehingga dalam Alkitab. Kata terburu-buru itu hendak mengajarkan kepada kita. Berhati-hatilah. Kalaupun kita harus terburu-buru. Tergesa-gesa. Menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Berhati-hatilah. Penyamsal berkata begini. Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan. Kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Kau terburu-buru kita melakukan sesuatu. Lalu pada akhirnya teman-teman kita. Sahabat kita mempermalukan kita. Janganlah terburu-buru. Itu kata Amsal 25.8. Juga penghokbah berkata. Janganlah buru-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Sehingga jangan terburu-buru. Banyak berkata. Berkomentar. Itu kata penghokbah 5 ayat 2. Dengan demikian dari teks ini. Apa yang hendak kita renungkan. Marilah kita bertindak bijaksana. Jika ambil tindakan cepat. Marilah kita bertindak bijaksana. Jika hendak mengambil tindakan cepat. Terburu-buru. Karena ketika kita mengambil tindakan yang cepat dan terburu-buru itu. Perlu kita mempertimbangkan konsekuensinya jangka panjang. Kita perlu meluangkan waktu yang cukup untuk berpikir dan mempertimbangkan keputusan. Dan siaplah menerima nasihat. Dan indahkan hati nurani yang terlatih baik. Karena itu janganlah terburu-buru. Tapi tetaplah bertanya kepada Tuhan. Saat hendak melakukan sesuatu tindakan. Agar tindakan kita itu berkenan untuk Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah engkau Bapak karena kebaikanmu mengajar kami. Supaya kami tidak terburu-buru. Tidak tergesa-gesa dalam melakukan tindakan kami. Kami boleh belajar dari Musa bahwa ketika dia hendak mengambil keputusan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Untuk memutuskan yang terbaik. Kendati ada banyak ex yang mengatakan. Seolah-olah kami diajak terburu-buru. Tetapi pengamsal, baik penghobah mengajar kami untuk jangan terburu-buru. Tapi kami lebih tenang. Lebih damai. Bahkan bertanya kepada Tuhan. Melakukan tindakan yang baik dan benar. Terpujilah engkau Bapak atas firman yang kami ingat. Itulah kiranya menginspirasi kami berkaryahan ini. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan. Jaga jarak pakai masker. Horas, Horas, Horas.